Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Review Naldo Channel Oke, kesempatan video kali ini Aku ingin menjawab pertanyaan dari salah satu teman Yang sudah menonton video aku sebelumnya Kayak gini ya teman-teman Bisa teman-teman baca Jadi, aku akan mereview secara detail Untuk bangunan warung kopi atau kedai kopi Sederhana aku ini dari bambu guys ya Aku akan jelasin ke teman-teman semuanya Mulai dari lantai semua ya Dari lantai sampai dengan atap-atap nanti Aku akan jelasin di video ini Jadi, simak saja videonya sampai habis Oke, yang pertama teman-teman Waktu itu aku Yang pertama aku buat Ini fondasi ya teman-teman Jadi, untuk fondasinya Ini ada yang tinggi, ada yang rendah Jadi, yang di depan ini agak rendah Gak terlalu tinggi Dan lantai di atas ini ada jarak ya Kurang lebih berapa senti ini Kurang lebih 10 sentian ya teman-teman Ini untuk lantai Kemudian untuk bangunannya Kita lihat dari sini aja ya Biar teman-teman kelihatan dari luar Jadi, untuk bangunannya ini teman-teman Gak nanam ya Biasanya kan ada yang ditanam langsung Tapi ini hanya nempel di atasnya guys ya Karena, kenapa? Saya rasa ini aman Tapi, kalau teman-teman itu Buka di tempat terbuka Karena, mungkin kalau ada angin kenceng Ini kurang aman ya teman-teman Tapi, karena ini di rumah ini pedesaan Dan, apa itu? Samping kanan kiri ini rumah Jadi, ketika ada angin kenceng ini Ya, lumayan kuat lah guys Ini untuk nempelnya kayak gini ya Jadi, gak ada Gak ditanam atau gak dibuatin semen lagi di sini Jadi, cukup di atasnya aja udah cukup Gini guys ya Terus, untuk bambunya Ini, sengaja aku bolongin ya teman-teman Karena, kalau bambu itu rata-rata butuh perawatan Perawatan dari, apa itu? Rayap ya, apa? Penyakitnya bambu itu apa namanya guys? Ya, itulah pokoknya Sejenis itu yang kecil-kecil Biantan kecil-kecil itu Nah, terus ini Caranya, masukinnya itu dilubangin guys Di sini guys ya Ini kelihatan rapi di sini teman-teman Dan ini juga Penguatnya hanya pakai bambu Gak pakai paku guys Itu ya Kalau masalah Sabung-menyambungnya Semua ini Di desain memang praktis guys Karena ini memang waktu itu Aku nyuruhnya tuh Tukang bambu langsung ya Nah, kemudian untuk penempelnya di sini Aku menggunakan kayu reng ini ya Yang kecil, kayu yang kecil ini Untuk penahan ininya Teman-teman Penahan apa itu bambunya Untuk penutupnya Kayak gitu Ini juga sama ya Sama Apa itu? Pakai lubang di sini guys Dan ini penguatnya juga Halo, saya pagi ya Oh, dari sisi belakang Teman-teman Itu hancur ya teman-teman Dimainin anak-anak Karena ini juga Sebenarnya barang antikan Ini sengaja Aku tanamin tanaman di sini Biar Kelihatan sejuk saja guys Buat teman-teman yang ngopi Dan dudunya di sini teman-teman Nah, oke Sekarang kita Lihat Masuk Oh ya Untuk model yang di ini Yang di depan Ini Model A itu ya Model huruf 4 Dan Bisa teman-teman melihat Kayak gitu Saya juga Lupai jenis Apa Tipe apa Namanya Sebenarnya kalau tukang itu Ada sendiri namanya ini guys Jadi modelnya kayak gitu Untuk atap yang di depan Kalau yang Di sana Ya itu langsung ke sana guys Ini juga Ada jaraknya di sini ya Teman-teman Karena kalau dipas Dipres itu Nanti kalau ada hujan Ini airnya bisa masuk Jadi ini dipas ke Tanah di sini ya Teman-teman Nah sekarang Kita langsung Lihat Yang di bagian Bagian apa itu Sini Bagian Dalam Nah di sini Teman-teman bisa lihat Untuk Dindingnya Dindingnya ini Di sini Aku Tahan pakai Kayu yang 35 Ukuran 35 Jadi agak Agak tebal itu ya guys Segini ukurannya Dan waktu itu aja Ini bekas ya Teman-teman Jadi yang ada 35 Ini aku Ada berapa ini yang Penahannya Satu Di sini ya Satu Dua Ini memang Apa itu Tiang utama Di sini yang besar Kayu-kayu yang besar itu Ada tiga Satu Dua Sama tiga Di sana ya Jadi untuk Penahannya Ini aku kasih Ini ya Kayu 35 Yang kayak gini guys Ini untuk penahan Di Tembok Atau Pengganti temboknya Dindingnya Dan ini langsung Pakai bambu semua ya Teman-teman Ininya Memang sengaja Aku Apa Nggak samain semua ya Teman-teman Karena waktu itu Juga menyesuaikan Kebutuhan bambu Dan adanya bambu ya Sekiranya cukup Dibuat kayak gini ya Tak buat kayak gini Nah ini juga Ada bekas-bekas Jadinya aku pasang Di sini Dan aku buat sendiri Di sini Untuk penahannya Tinggal nahan Gini saja ya Teman-teman Terus Apa lagi ini Di atas juga ya Penahan di atas Untuk di tengah-tengah Karena ukuran ini Panjangnya itu 6 meter teman-teman Jadi kurang lebih Segini Antara ini Sampai sana itu Kurang lebih 3 meteran ya Ini di tengah-tengah Dikasih kayak gini guys Dikasih penyangga juga Di sini Terus untuk model Yang posisi dalam Untuk atapnya Bisa teman-teman Lihat itu ya Nah Di Ada 2 Bambu Yang penahannya Ada yang penahan Di sini ya Di bawah Juga penahan Yang langsung Menahan atapnya Ini ya S-base nya itu guys Untuk penahannya Ini ada beberapa Bambu ya Yang Yang panjangnya Kesana itu Ya Menyesuaikan lah Kalau itu teman-teman Kebutuhan Terus di tengah Juga aku tambahin Kayu ya Teman-teman Untuk menguatkan Apanya itu S-base nya disana Nah Sampai kesana itu Sama ya Kalau yang di depan Ini juga sama Bentuknya Teman-teman Buh model 4 Model angka 4 ya Dikasih variasi Ini sebenarnya Variasi nih guys Jadi ini Sebenarnya Tanpa ini aja Sudah cukup teman-teman Ini hanya Pemanis guys ya Ini pemanis Nah ini modelnya juga Ditambahin Tidak langsung ya Angka 4 nya itu Tidak langsung ke Sini Tapi harus dibuatkan dulu Untuk khusus Penyangga yang disini guys Jadi ada 2 bambu disini Nah Ada 2 bambu ya Disana juga Jadi ada 3 Pemanisnya Sebenarnya Ini juga bisa ya Untuk Berdiri tegak disini Cuma Kenapa dibuat Kayak gitu Ini biar Pemanis saja ya guys Variasi Jadi Bangunan Kalau dibuat seperti ini Kata tukangnya itu Anu Kelihatan Kelihatan Luas guys ya Itu Triknya guys Terus yang Di Atas juga Saya rasa sudah jelas ya Teman-teman Sana Juga Di bagian Dinding belakang Semua itu Ya sama juga ya Teman-teman Yang Yang apa itu Penyangga Ininya Bambunya Ini ya Ini juga Pakai Kayu Reng Yang kecil-kecil Untuk maku Ini semua Guys Sudah Segitu ya Teman-teman Ini untuk Detail Struktur Bangunannya Apalagi ya Nah Sebenarnya Sudah Sudah Cukup Kalau Mejanya Ini teman-teman Ini sebenarnya Meja jadis Aku buat Kayak gini Ini awalnya Meja biasa Aku tutup Pakai triplex Kayak gini guys Aku tutup Pakai triplex Dan ini Aku buatkan Sendiri Banner Yang sudah Aku kasih Apa itu Kerangka Untuk Nempelin Ini aku Staples aja ya Teman-teman Staples Tembok itu Jadi langsung Buat kayak gini Ini Alat masak Dan itu Persiapan untuk Yang dijual ya Teman-teman Menu angringan Yang aku jual Dan kita masuk Disini guys Wih Ternyata masih Persiapan semuanya Nah ini ya Mejanya teman-teman Ini meja Meja jadi Sebenarnya Aku Buat Apa itu Desain kayak gini Nah ini aku tambahin Semua Pintu-pintunya ini Teman-teman Bar shop mini-nya Ini juga Lemari bekas Yang aku pakai Gak ada yang mewah Dari Desain Ini guys Semuanya Dari bahan-bahan Sederhana Oke Ya kecuali Kita langsung Itu Itu beli Kalau itu Karena kalau bekas Pasti bocor Semua teman-teman Oke ya Jadi itu Untuk Review aku Secara detail Tentang Struktur Bangunannya Ya teman-teman Saya rasa Mudah-mudahan Teman-teman Sudah Sedikit Banyak Tahu Ya Untuk Cara-cara Pembuatannya Ataupun Teman-teman Kalau yang ingin Buat Bisa Jadikan Inspirasi Oke semoga Bermanfaat Jangan lupa Ikuti terus Video-video aku Selanjutnya Sampai jumpa Bye-bye